Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Enam. Pemirsa warga di Kabupaten Nganjung menemukan dua makam dengan ukuran panjang yang tak biasa. Pada bagian batu nisan makam bertuliskan bahasa Arab. Belum diketahui pasti asal-usul sejarah makam tersebut, namun masyarakat sekitar meyakini sebagai makam leluhur desa yang ada sejak era Mataram Islam. Dua makam tersebut berada di desa Banjarsari, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjung. Keberadaan makam tak lazim yang diperkirakan ada sejak era Mataram Islam ini tepat di belakang masjid desa. Makam di bagian barat berukuran 4 meter lebih 1 jengkal, sementara makam di sebelah timur yang kondisinya sudah patah berukuran 2,75 meter. Di bawah makam terdapat nama Sheikh Abdul Ghani serta Sheikh Syahroni yang diperkirakan nama dari kedua jasad pada makam tersebut. Menurut cerita, kedua orang tersebut dahulunya merupakan penyebar agama Islam dari timur tengah era Mataram Islam. Hal itu diperkuat dengan adanya pohon sawu kecik serta pohon mantaus atau yang dikenal dengan kayu mantau yang merupakan ciri khas era Mataram Islam. Kali ini kita coba hari ini kita mendatangi pemakaman yang panjang ini besar yang ada di Desa Bencarsari di Kecamatan Ronggot di Kabupaten Nganjung. Yang jelas di sini ada di belakang masjid besar di pemukiman. Yang jelas ini kalau kita lihat dari bentuknya, karastetiknya itu yang jelas eranya era abad-abad ke-18 sampai ke-19an. Jadi di sini ukuran yang panjang-panjang, besar-besar dan kita lihat dari peninggalan itu masih ada yang tidak bisa ditinggalkan. Yaitu salah satunya pohon sawu. Ini tinggal sawu itu biasanya era-eranya masa-masa Islam, Mataram Islam ya. Kemungkinan kalau kita lihat karakter bentuknya itu seperti era 1800 sampai 19 awal. Nah ini sementara itu yang kita ketahui. Ada berapa wakaman? Sementara kita lihat itu ada dua, yaitu salah satunya namanya Syekh Abdul Goni atau Abdullah. Yang satunya yang agak pendek yang kelihatannya sudah patah itu atau mungkin sudah dibentuk agak mengecil itu kelihatannya Syekh Sahroni. Kemungkinan informasi dari masyarakat itu dari Arab, beliau seorang sodagar maupun sekaligus sebagai agama, yang penyebar agama di wilayah sini, itu berdasarkan keterangan dari masyarakat sini. Dikarenakan minimnya informasi terkait kedua makam tersebut, hingga saat ini kedua makam belum terdaftar di Cagar Budaya Nganju. Dari Nganju, Andri Purwanto, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.